Astaghfirullah, Rabbal Baraya Astaghfirullah, Minnal Khutuaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu, kira-kira di dalam Islam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan perilaku seorang istri kepada suami bagaimana? Ah, Ustadz perempuan lagi aja diomong Kenapa perempuan hidupnya udah capek? Mengandung, melahirkan, menyusui, gosok Kalau gak ngegosok baju, ngegosokin hati tetangga pada panas Kita kalau ngegosok hati orang, jadi panas Bahaya urusannya, sementara kita sendiri gak mau digosok Jadi kalau gak mau ngegosok, jangan suka ngegosok Kalau gak mau kena air, jangan main di air Saking sayangnya sama perempuan yang diobrolin, yang diomongin adalah perempuan, perempuan, perempuan Karena kalian capek hidup di dunia ini Sayang kalau udah capek hidup di dunia ini, ujungnya masuk neraka Kalian itu gak pantas masuk neraka Capeknya kalian mengandung selama sembilan bulan Itu ngebuktiin kalian gak pantas masuk neraka Menyusui kalian, menyapi anak Gak pantas kalian masuk neraka Setiap satu tetes air susu yang masuk ke mulut anak Diibaratkan seperti orang abak Pak alanya melebihi orang melaksanakan sholat sunnah seribu rokaat Itu wanita-wanita yang amil Kemudian dia melakirkan Lalu wafat dalam keadaan melakirkan Allah SWT berikan gelar syahidah Layaknya orang yang gugur di medan Semua dosanya diampun-ampunin Kalau perempuan Setelah perempuan melakirkan Itu ada istilah dalam bahasa fikir masa apa? Ngidam Lu mau ngidam lagi udah lahir Kok masa idah? Masa idah setelah orang cerai Emang juga idah Masa ni Berapa lama masa nifas itu? Empat puluh hari Di dalam satu kitab diriwayatkan adalah Abba Selama masa empat puluh hari Perempuan mengalami masa nifas Setiap satu hari Allah SWT sambungkan satu urat syaraf yang terputus Karena apa? Di saat si perempuan melahirkan empat puluh Syarafnya terputus Jadi begitu perempuan melahirin nih Keluar bayinya segede udin Nah empat puluh hari masa nifas ini Adalah untuk menyambungkan Makanya suami dilarang dekat-dekat Gak usah khawatir mau hamil berapa kali Gak usah khawatir Kan ada lagu si datu Ibu kaulah Lagi, 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 lagi Ngandung lagi, lagi, lagi Dalam peristiwa Isra Mi'raddin Ketika Rasul masuk ke dalam masjid Sampai ke Masjidil Aqsa Dari Masjidil Aram ke Masjidil Aqsa Kemudian sampai di depan masjid Kemudian Rasul masuk ke dalam masjid Tahu gak lo artinya? Iya, iya, iya Apa? Ada apa artinya? Itu yang saya bilangin tadi Yang Ustaz akhirnya jabarin lagi Jangan ke saya penanyanya Kalau saya cuma nyampein ke Ustaz Ustaz sampaikan lagi Tuh gitu Jadi datang Malika Jibril Malika Jibril datang bawa apa? Segelas susu sama segelas homer Lo itu homer gak? Homer itu Homer itu anggota Dewan Itu yang mu'anuh Homar namanya Kemudian apa kata Rasul? Faktartul Laban Aku memilih susu Fakala Jibril ikhtartal fitrah Sungguh engkau telah memilih kesucian Makanya subhanallah Allah memilih susu Yang pertama diminum oleh anak-anak ibu Yang kemudian setelah besar juga Kadang-kadang kita merintahin minum susu Ini masalah Nggak salah Engkak gua cerama sendiri Gua gak cerama melun Engkak usah tadi Nginyusup Ngyusup Sama Engkak usah tigele Saka banyusunya perempuan jalan pintas itu berpahala banyak contohnya perempuan itu banyak jalan pintas menuju surga ketimbang laki-laki perempuan itu bu setiap hari dia berpahala besar tuh bu itu kan bu bu itu anaknya umur berapa itu bocah delapan bulan anaknya ibu itu delapan bulan dari umur satu hari kan kagak dilepas dari tangan ibu ya lepas menganyut pernah nggak dalam satu hari Ibu tidak pernah pegang anak berapa banyak pahala itu perempuan kalau laki-laki untuk mendapatkan pahala laki-laki mendapatkan pahala jadi imam yang baik jadi imam yang tidak ego jadi imam yang tidak merasa paling segala-gala laki itu begitu din makanya gue kagak demen melaki lah emang sudah dapat jeruk makan jeruk selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih